Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya akan menyampaikan informasi terkini terkait Brigadir General TNI Junior Tumila R yang lebih dikenal saat ini trending sebagai General Pembela Rakyat disadur dari media republika.co.id media online nya ya dengan judul Brigjen Junior dicopot dari jabatannya jadi staf khusus kepala staf angkatan darat republika.co.id Jakarta Inspektur Kodam atau irdam 13 Merdeka Brigadir General TNI Junior Tumila R dicopot dari jabatannya dia akan menduduki posisi sebagai staf khusus kepala staf angkatan darat atau KSAD General TNI Andika Perkasa telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT kata-kata Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Dampus Pobat Letnan General TNI Chandrawi Sukocho dalam siaran di Jakarta Sabtu 9 Oktober 2021 Menurut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letnan General TNI Chandrawi Sukocho bahwa Brigjen TNI Junior Tumila R diperiksa penyidik pus pomat di Jakarta pada tanggal 22 hingga 24 September 2021 dari hasil pemeriksaan saksi sambung dia pernyataan Brigjen Junior didapatkan fakta dan perbuatan melawan hukum Hai atas adanya indikasi pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer maka pus pomat akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen Junior hai 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 kawan hai 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 jadi Hai ya itu informasi kawan dari ya sangat singkat ini nah kepada saudara-saudaraku semuanya silakan berikan tanggapan masukan atau pesan wahai sahabat kura Indonesia di kolom video ini namun disini saya terus berpesan agar saudaraku bisa menghindari adanya status atau kata-kata yang bersifat hujatan hinaan Hai benci Hai meredahkan maupun meremehkan dan hindari itu kawannya Hai karena apapun ya di mata rakyat Indonesia Brigadil General TNI Junior Tumila Art dikenal sebagai general Hai yaitu general pembela rakyat Hai apapun itu dan itu akan tertanam Hai di dalam pikiran dan hati rakyat yang mengetahuinya Hai dan ini diabadikan di media-media sosial Hai itu terjadi kawannya Hai nah kemudian kepada saudara-saudaraku semuanya juga perlu ketahui sahabatku rakyat Indonesia bahwa aturan di militer itu memang sangat ketat Hai dan rantai komando betul-betul harus berjalan dengan baik dan kalau rantai komando tidak jalan maka itu adalah sebuah pelanggaran Hai ada yang bertanya Pak apa itu rantai komando ini ada yang bertanya kepada saya begitu lewat beberapa di media seapa di channel saya yang mungkin kena ketidaktahuannya ya karena mungkin banyak yang belum tahu rantai komando itu artinya ada jalur kita ambil kasus Pak Ebrick Gentini Junior Tumila Art nah jika ada seorang babinsa yang bermasalah maka babinsa ini harusnya itu laporan kepada dan ramil itu rantai komandonya ke sana jadi tiba-tiba babinsa kepada dan ramil dan ramil kepada Hai dandim nah dandim kepada eh dan rem ya kalau di sana ada dan rem ya kemandang korem Hai kemandang korem kepada pangdam kalau ada pangdam di sana ya urutannya begitu kalau tidak ya dari pangdam ke kasat Hai nah itu urutan itu namanya jalur rantai komando ya Hai ah termasuk yang disampaikan oleh Pak Brik Gentini Junior Tumila Art sebagai general pembela rakyat ini Hai harusnya juga beliau Hai harusnya juga beliau kalau sesuai dengan aturan rantai komando itu harus ke pangdam dulu ke pangdam atau kekasdam Hai nah nanti dari pangdam ke kasat kasat ke Panglima TNI nah Panglima TNI Panglima TNI ini koordinasi dengan Kapolri Hai itu namanya eh yang sesuai hirarki jalur komando Hai namun dalam hal ini Pak Pak Brik Gentini Junior Tumila Arsan general pembela rakyat ini ini langsung langsung lintas langsung lintas ke Kapolri nah ini adalah suatu eh kesalahan eh dalam menjalankan rantai komando di militer ini bersaudara aku tahu juga ya Hai ini berbicara dengan fakta dan yang harusnya terjadi memang seperti itu Hai yang kedua masalah fakta-fakta di lapangan kita kan belum tahu yang tahu kan yang memeriksa maupun yang diperiksa jadi sahabatku semuanya Mari kita cukup terus memonitor dan gali informasi yang ada di manado jangan sampai simpan siur terkait masalah permasalahan ini ya Hai karena yang kita sudah lihat sekarang lewat media-media sosial dan sampai pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh San general pembela rakyat yaitu Brik Gentini Junior Tumila Ar adalah bahwa ada seorang warga yang terjolimi ya yang dirai-rai yang tanahnya diserobot oleh pengembang yang kedua adalah babinsa ya dipanggil oleh polisi Hai ah itu yang berkembang ya informasi seperti itu Hai jadi mari kita tetap lanjut mengikuti perkembangan ini kawan dan saya minta kepada sahabat kura Indonesia yang menonton video ini saya ajak Hai eh doakan Hai doakan berikjen TNI Junior Tumila Arsan general pembela rakyat ini agar boleh tetap sehat selalu diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tompa yang halal beserta keluarganya hanya itu yang bisa kita lakukan kawan-kawan ya semoga jati diri TNI untuk membela rakyat tidak pudar kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR harga mati Hai binti Katunggalika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati hai hai